Sosok seorang pria yang sempat mengancam mau video akan memenggal kepala presiden Polisi tidak hanya menangkap HS tapi juga tentunya pihak lain yang merekam video Dikenakan pasal makar karena dianggap mengancam keamanan negara Yang pun juga dikenakan sanksi lain yaitu berupa pelanggaran undang-undang ITE Ataupun informasi dan transaksi elektronik Ini adalah solotan yang ada di negara Singapura dan juga di Batam Dimana waspada cacar monyet teman-teman Nah kemudian Menteri Kesehatan Nilai F. Mulek pun juga meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran dari virus cacar monyet Kemenkes pun akan mempertebal mito masuk ke Indonesia Dan meminta tentunya kepada masyarakat di Indonesia untuk tetap menjaga tubuh